ya eh oke mantap teman-teman hasilnya putihnya solid Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau bikin video tutorial sablon JTF di kertas kalkir manual ya karena ini akan kita press di bahan kemeja bahan kemejanya itu ada rapis puringnya guys kalau kita sablon percuma kita tidak bisa menimpannya lagi karena sudah pasti dia akan kabur karena data ini tidak nempel pada meja sablon gimana caranya kita akalin aja kita sablon pakai DTF manual dengan tinta plastisol dan kertas kalkir kita langsung aja ke videonya guys jangan di-skip biar tidak salah paham oke ini dia ya akhirnya langsung saja kita sablon oke guys cukup satu kali aja ya oke guys sudah selesai kita sablon langsung saja selanjutnya pakai powder melt ya yang biasa dipakai untuk DTF printing kita langsung saja ke proses pemberian powder melt ya sama seperti cara printing DTF guys cuma bedanya ini kita pakai gampas kalkir dan pakai tinta plastisol kita ratakan powdernya itu kita diamkan dulu yang lainnya kita kita katakan lagi kita kasih powdernya dulu untuk sablon DTF manual menggunakan plastisol ini proses pembuatan filmnya di mirror ya guys gambarnya seperti ini ya ini pada proses sablonnya kita mirror ya filmnya kita masukin lagi kita masukin lagi sisanya oke teman-teman setelah kita keringkan menggunakan kering dia akan seperti ini ya mengkilat nanti kita langsung aja hidupin mesin presnya dengan suhu 160 derajat sampai suhunya sesuai dengan waktunya 10 detik oke guys kita langsung tes apa hasilnya ini kita mau tempel yang bendera dulu ya sebelah kanan kalau kita sablon kan agak susah ya karena saya nggak punya meja sablon khusus tangannya Alhamdulillah dengan DTF manual ini bisa sangat-sangat membantu untuk tangan yang ada sablonnya seperti ini teman-teman ya kita tempel ini hasil yang tadi kita sablon DTF manual pakai kalkir kering-kering saja kita simpan di posisi tangan ini ada kancingnya kita tunggu sampai 15 detik kita dinginkan dulu ya jangan langsung dicabut teman-teman biar rasanya bagus kita lap pakai kain biar cepat dingin lalu kita press bagian belakangnya repop juga ini belum meja ini ada kurunya teman-teman kalau kita sablon lumayan susah karena nggak bisa kita timper Oke kita tunggu dulu sampai dingin nanti akan kita lepas oke teman-teman ini yang di tangan tadi ya kita coba buka apakah bagus nah ini dia teman-teman hasilnya bagus kalau kita sablon pakai rubber satu sudah pasti migrasi juga ya rubber saat kita press nah kalau kita sablon langsung plastisol hasilnya tidak akan bagus karena ini kita nyablon di bahan kemeja kalau kita pakainya lem powder bubuk ini hasilnya lumayan kuat teman-teman dan bagus juga oke kita coba tunggu dingin belakangnya ini ya ini pakai kertas kalkir teman-teman nggak usah repot-repot kertas kalkir ataupun kertas roti juga bisa oke kita coba buka ya ini oke mantap teman-teman hasilnya putihnya solid oke Alhamdulillah dan ini bagian tangannya tadi mana nah ini bagian tangan yang tadi ya hasilnya sempurna teman-teman teman-teman yang penasaran silahkan coba di tempat teman-teman masing-masing dan jangan lupa sediakan lem powdernya ini saya beli sekitar 36.100 gram ini sangat membantu teman-teman saat ada sablonan yang ada di tangan apalagi saya tidak punya meja sablon tangannya dengan adanya powder bubuk ini saya bisa bereksperimen sablon tangan dengan cara seperti DTF ya hasilnya Alhamdulillah bagus dan mulai sekarang kalau ada sablon yang di tangan lagi saya tidak kebingungan oke mungkin cukup sekian video tutorial sablon DTF manual ini semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh